Jujurli ya, ini gak boleh dicontoh ya teman-teman Jadwal masuk kantor itu setengah 8 Dan aku setengah 8 baru berangkat Jadi itu sih Itu bener-bener hal yang termalas Jadi kalau aku buka usaha sendiri kan aku bisa Berangkat Sesuai dengan jam yang aku tentukan sendiri Gitu Ayo usaha sendiri Oh iya, ini itu untuk bahan-bahan membuat pancake-nya Jadi disini kita pakai yang pertama Ada susu full cream Terus ada gula Kemudian juga Ada tepung juga Ini kita pakai tepung segitiga biru sih Yang protein sedang Kemudian ada susu bubuk Terus ini untuk topping-topingnya Yang pertama kita ada whip cream Ini whip creamnya Jadi ini dari tepung whip cream gitu Nanti dikasih air es Terus nanti diaduk kayak gitu Topingnya kita ada 6 Yang pertama ini ada oreo Ada regal Ada coklat Ada maca Keju Dan juga Strawberry Gitu Hai semuanya Kenalin Nama aku Intan Aku pemilik dari lapak Japanese pancake Di Gorkelebenan Aku mulai usaha ini Kurang lebih udah 3 bulanan ini sih Berjalan 3 bulan Jadi dulu awalnya Aku tuh sebenarnya Hobinya tuh suka masak Terus juga suka jualan juga Waktu kuliah di Surabaya itu Suka banget sama Japanese pancake gitu Dan terus aku coba-coba nyiptain sendiri Ternyata ya enak Jadi aku berani untuk jual gitu Aku coba-coba tuh cari tempat di sekitaran Jogja ini Yang berpotensi untuk bisa dijadikan tempat jualan Untuk nyalurin hobi juga Jadinya ketemu deh disini gitu Ini kita mau buat adonan pancake-nya Yang dipakai kuning atau putihnya? Kuning sama putih sama-sama dipakai Iya dipisahin dulu Biar putihnya bisa ngembang Jadi yang pertama Kalau mau buat adonannya itu Yang kuningnya dulu harus di Apa? Dibuat adonannya dulu Jadi nanti biar Si putihnya gak ngembang Jadi dikasih susu UHT ya Pak ya? Iya jadi nanti Dikasih tepung terigu Tepung terigu ya itu ya? Iya sama susu Tepung terigu cuma sendok ini? Iya Tepung terigu cuma sendok ini? Tepung terigu cuma sendok ini? Atau resep ini kira-kira tepungnya berapa gram ya? Kira-kira berapa ya? 20 graman mungkin Pokoknya 1 sendok makan ya Jadi kayak gini Gak terlalu cair Untuk telurnya ya Pak? Iya Terus dikasih Baking powder sama cream of tartar Ini cream of tartarnya Kira-kira cuma 1 gram aja 1 gram aja Oh jadi itu udah ada Sendok takarnya sendiri ya Pak? Baking powdernya dikit aja secukupnya Biar gak terlalu kongkong? Iya Berarti ini satu resep Satu porsi ya Pak ya? Iya betul Satu resep satu porsi ya Jadi udah kayak gini Pokoknya gak terlalu cair ya Kalau ini putih telurnya harus dimixir ya? Iya Terus dikasih gula 2 sendok 2 sendok teks Kalau udah gini diapain lagi Pak? Terus ini putih telurnya Dijadikan satu sama yang kuning Tapi ngasihnya setengah-setengah aja Kok gak jadi pertama tadi dicampur kenapa? Karena kalau putihnya langsung dicampur Nanti gak bisa ngembang Gak bisa fluffy gitu Sudah resepnya gitu berarti ya Pak? Jadi buat satu telur itu jadi satu porsi ya? Iya betul Wah gak begitu encer ya gitu kental ya Pak? Iya betul Nah dikasih apa nih Kak? Ini dikasih minyak Nah ini kita gak pakai cetakan Jadi nanti ini dua gitu Terus ditumpuk Oh gitu Tapi nanti hasilnya tetap fluffy gitu ya Ini kalau pengapiannya harus besar atau sedang ini Kak? Apinya sedang aja Sedang aja Ini kurang lebih berapa menit ini masaknya? Kurang lebih lima menitan ya Mas Sejarahnya ya Sejarahnya tuh aku magang disini di bulan Februari Terus selesai itu di bulan Juni Kemudian aku cari lapak ini tuh di bulan Juni kalau gak salah Terus abis itu karena nyantol disini Dan ternyata cinta sekali sama Jogja Jadi aku memutuskan untuk stay disini lebih lama gitu Waktu pertama kali batu tuh rasanya ada yang amis gitu Terus abis itu gak bisa ngembang Gak bisa goyang-goyang gitu dulu juga pernah gitu Tapi belajar-belajar itu kurang lebih hampir satu bulanan kali Dari Youtube juga Terus beli beberapa referensi juga dari Surabaya gitu-gitu Sekarang bisa goyang Pak? Sekarang udah bisa goyang Ngebor sekarang Mas Ini mau dibalik Kak ya? Iya Ini tengahnya udah matang atau gimana Kak? Ini tengahnya udah matang sih Mas Dulu modalnya minim banget sih Jadi dulu awalnya masih cuma gerobak doang Karena awalnya kan masih apa namanya Kayak dibuat sambingan gitu lah ya Soalnya masih magang Terus abis itu masih ada kesibukan lain Jadi dulu belinya gerobak dulu Kurang lebih 350 Terus Nambah lagi beli meja Nambah lagi beli tenda Terus sekarang nambah lagi beli kompor gitu Jadi gak Gak semuanya instan juga gitu Karena jujurly Aku backstreet ya untuk jualan ini gitu Jadi kenapa dibilang backstreet Karena aku gak bilang sama orangtu aku kalau aku jalan disini gitu Karena Orangtu aku tuh mikir kalau Sebagai seorang lulusan sarjana itu harus kerjanya tuh di kantor gitu Tapi aku tuh gak mau kayak gitu Karena aku merasa apa ya Passion ku tuh gak harus di kantor Sebenernya aku tuh bisa gitu Jadi aku Aku bikin membuktiin lah sebenernya gitu Jadi pelan-pelan Nanti insyaallah Kalau kita di jalan yang bener Insyaallah Allah bantulah ya Insyaallah awal Januari nanti Mau kesini orangtuanya Jadi mungkin pas waktu kesini aja dikasih tau Tapi mungkin nanti kalau lihat di Youtube ini ya Hai Ini nih Udah ada hasilnya ya gitu Alhamdulillah Boleh aku coklat ya Boleh ditunggu dulu ya Ini macah ya mbak ya Iya ini rasa macah Untuk topinya kita setiap ini langsung satu sendok ini Ini kismis Jadi kalau macah topinya kismis Yes betul Atau bisa dikasih coklat Bisa dikasih coklat bisa dikasih kismis terserah Sesuai selera ya Iya sesuai selera Karena Karena ibu ku tuh single parent Jadinya Mungkin beliau juga takut kalau anaknya gak bisa sukses Karena cuma punya usaha kayak gini aja gitu Tapi sebenernya usaha kayak gini pun Alhamdulillah sekarang juga udah bisa Gak ngasih lah walaupun sedikit ke orang tua tapi gak bilang kalau ini hasil dari ini gitu Umurnya baru banget 21 Anak pertama Aku lulusan manajemen Ya manajemen pemasaran Gak malu sih Karena Apa ya Kalau kita udah tahu dari hasil yang kita dapat Dari jeripa yang kita dapat Hasilnya tuh Melebihi dari ekspektasi kita gitu Jadi sebenernya berjualan kayak gini tuh juga gak bisa dipandang sebelah mata juga sih Bisa dijadikan mata pencarian utama Tapi asalkan harus fokus dan gak boleh Gak boleh apa namanya Patah semangat gitu Kalau sepi gak boleh sepi Iya harus konsisten Iya Sampai sekarang aku habis lulus Terus Yang pasti dimarahin sama orang tua sih Karena Apa namanya Gak kerja di kantor gitu-gitu Terus Kalau denger kata-kata yang kurang enak Dari orang tua itu Itu titik terendahku sih Kan nabah udah gak ada Terus mikir aja gitu Kalau aku belum sukses Nanti ibuku Adikku nanti gimana Jadi aku pengen ngebuktiin Kalau aku punya usaha ini Aku juga bisa mandiri gitu Gimana sih nanti nangis Kalau masih ada Pastinya aku pengen Ngasih tahu bahwa Usainya Pasti kalau masih ada tuh Dia bangga banget sama aku sih Aku bisa ada di Titik saat ini Walaupun ibuku kadang gak support Tapi aku tahu itu juga Sebenernya Support sama aku Tapi kalau ada abah Pasti abah pasti bakal Bangga banget sama aku Kalau aku bisa Sampai umur 21 Bisa Bisa hidup dengan happy Bahagia gitu aja sih Itu aja Menurut aku pribadi Kita tuh bisa berbakti Dengan berbagai hal Dengan berbagai cara Ketika kita Ketika kita paksakan Apa yang diinginkan oleh orang tua kita Pengen harus kerja di kantor Harus mungkin jadi PNS Tapi kalau gak sesuai dengan passion kita Kan sama aja gitu Kalau aku ngerasanya passion aku Sekarang adalah jualan Bukan sekarang Tapi dari dulu ada jualan Aku dulu ada usaha online shop gitu Waktu masih kuliah Jualan Jualan-jualan skincare Karena dulu di Surabaya Banyak banget Kayak agen-agen Tokus-tokus skincare Semangat ya Kalau kalian mau mulai usaha Kalian harus tekun Kemudian juga Doa jangan lupa Bener orang tua itu adalah Doa dan motivasi pertama Tapi mungkin apabila Itu tidak sesuai dengan passion kalian Kalian ngerasa gak cocok Kalian bisa keluar dari zona nyaman Yang penting tetap Di jalan yang bener Jalan yang bagus Pasti insya Allah Allah juga akan tahu Dan akan bantu Jadi untuk teman-teman Yang ngerasa backstreet Mau buka usaha Tapi gak boleh Itu kalian jangan takut Jangan pernah takut sama sekali Karena kalau udah ada hasilnya Dan udah ada buktinya Pasti orang tua kalian Juga bakalan bangga banget sih Sama kalian gitu Rencana kedepannya Pengennya ya Pengennya nanti kita mau buka Di tempat kelahiran aku Di Banyuangi Insya Allah Nanti kita masih Cari-cari tempat dulu sih mas Tapi untuk kedepannya Yang pasti Proper kedepannya tuh Bakal cari karyawan dulu Karena ini kan aku usahain Aku kerjain dulu sendiri Mungkin untuk franchise Kita belum ya Tapi kalau mau kursus Mau belajar Boleh banget Kita belkam banget Hubunginya ke Nomor WA Bisa Kasih Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax